Hai teman-teman di pagi ancerah ini bersama aku Steven dari channel YouTube teranggo motosport sebelum kalian menonton channel YouTube ini tolong klik subscribe dan klik tombol lonceng yang di pojok kanan bawah ya hari ini kita akan mereview mobil yang sangat istimewa yaitu ada sedan family untuk keluarga dan untuk kalangan anak muda ini sangat cocok ya kita ada Mercedes-Benz E300 AMG tahun 2016 kalian bisa lihat ini disini yang sudah model baru ya sudah model lampunya sudah beda kalian bisa lihat sudah menggunakan LED di Intelligent System yang artinya dia ketika kita berbelok dia otomatis mengikuti alap belokan kita dan di bagian sini sudah ada lampu DRL alis ciri khas dari Mercedes-Benz ini untuk grillnya yang model Diamond ya jadi yang model terbaru yang model Diamond di tahun 2016 pajaknya masih panjang bulan 12 2021 kameranya juga sudah 360 di bagian depan sama bagian sepian kanan dan kiri itu sudah dilengkapi dengan kamera di untuk di bagian pamper bisa kalian lihat bodi-bodinya semuanya mulus dijamin bukan bekas ripin atau bekas tabrak ya kalian bisa langsung cek unit di sini sudah ada sensor untuk sensor depan ketika pas ada mobil kita di depan ini dia otomatis akan mengeram teman-teman jadi yang di teknologi E300 2016 ini sudah canggih ya untuk di bagian kap mesin kalian bisa lihat untuk bagian kap mesin ini mulus tidak ada cacat sama sekali kamera mulus tidak ada cacat sama sekali kalian bisa lihat atau langsung cek unit untuk di bagian velg bagian depan kiri kalian bisa lihat ini menggunakan tutun dengan aksen krum dan warna hitam ya warna hitam banyak pakai angkuk dengan ukuran dengan ukuran 245 x 45 ring 18 di sini kalian bisa lihat kondisinya benar-benar sangat kinyis-kinyis kilometernya juga antik 14.000 km bukan mile kalian bisa langsung cek untuk keabsahan kilometernya di dealer Mercedes Benz di Surabaya untuk di bagian spion mulus tidak ada cacat sudah ada kamera 360 di bagian sini untuk kameranya untuk bagian pintu juga mulus tidak ada cacat sama sekali kalian bisa lihat mulus tidak ada bekas lipen atau bekas tabraan kalian bisa langsung cek unit aja kembali ke bagian belakang di bagian belakang juga untuk pintu belakang kiri mulus tidak ada cacat sama sekali kalian bisa langsung cek unit untuk di bagian velg belakang kiri kalian bisa lihat untuk bagian velg belakang kiri ini sudah tutun dengan aksen krum dan warna hitam banyak memakai angkuk dengan ukuran 245 x 45 ring 18 sama seperti yang bagian depan ya untuk banyain sendiri untuk di bagian vendor belakang sebelah kiri ini bisa kalian lihat benar-benar mulus tidak ada cacat sama sekali kalian bisa langsung cek unit untuk di bagian bagasi juga mulus E300 tahun 2016 krum-krumnya juga masih mulus tidak ada yang bekas ripen atau liper ya untuk bagian bawah untuk diffusernya juga sama masih mulus minclong kinis-kinis kita kembali ke bagian sebelah kanan sebelah kanan kalian bisa lihat untuk sebelah kanan untuk sebelah kanan bisa lihat untuk vendernya ini mulus tidak ada bekas liper ya untuk velg bagian belakang kanan kalian bisa lihat ini tutun warnanya dengan aksen hitam dan warna krum banyak sama memakai ukuran 245 x 45 ring 18 ini kalian bisa lihat juga untuk display nya benar-benar mulus like new kembali untuk ke bagian depan kanan di bagian spion ini ya bagian spion ini sudah dilengkapi dengan kamera 360 bagian sini jadi ini fiturnya sudah canggih untuk message band E300 2016 kita ke bagian interior dalam ya nah kembali lagi di Steven ini untuk bagian interior kalian bisa lihat untuk bagian doldrim E300 2016 sudah dilengkapi dengan nampuk ambient light di bagian sisi doldrim nya speakernya sudah menggunakan bomester yang suaranya itu cukup lebih bagus daripada yang hal-hal tipe halaman cardon ya sudah dilengkapi dengan memory sheet ini juga sudah ada piter sheet untuk di bagian jognya power window juga sudah sudah al-auto ya otomatis akan naik sendiri sudah auto litrek untuk bagian spionnya kembali ke sisi bagian dalam sisi bagian dalam kalian bisa lihat untuk jognya ini benar-benar mulus kinis-kinis sudah ada stitching berwarna putih ini terlihat seperti generasi terdahulunya yaitu E300 tahun 2012 ada model aksen seperti garis lurus bagian sini ini untuk ventilasi ketika kita berkeringat dia otomatis akan memberikan kita sirkulasi yang bagus untuk di bagian setir di bagian setir kita kembali ke bagian dalam di bagian setir kalian bisa lihat ini sudah dilengkapi dengan berbagai macam tombol-tombol ada trackpad nya untuk menggerakkan ini untuk kilometernya kilometer ada tombol call apa uncall juga ada ini untuk voice command ini untuk tombol home ini untuk tombol pengaturan suara di bagian sini sudah ada airbag untuk bagian depan airbag setir sama airbag depan dan airbag untuk di bagian sabuk juga ada ya untuk di bagian speedometer ini sudah yang model terbaru full tft LED jadi tidak menggunakan jarum lagi seperti generasi yang sebelumnya kilometernya kalian bisa lihat asli 14.000 bukan dan risetan untuk bagian media multimedianya head unitnya ini sudah model yang terbaru ya ini untuk mapsnya kita letaknya di jalan ketahjaya nomor 170 kalian bisa langsung ke lokasi forum kita untuk kisi-kisi di AC juga sudah model yang terbaru model yang bundar ini sudah dilengkapi dengan lampu ambient lightnya untuk di lampu ambient light kita bisa setting dari bagian sini untuk like setting nah untuk bagian lampu ambient lightnya ini tersedia berbagai banyak macam warna ya kita bisa pilih sesuka kita jadi kalian membeli mobil ini dijamin nuansanya itu tidak bakal bosen ketika kita di dalam interiornya dan justru kita lebih nyaman ya untuk bagian interiornya ini karena sensasi berkendaranya itu beda teman-teman jadi kalian pasti mendapatkan sensasi yang cukup bagus untuk di bagian atas bagian atas ini sudah ada sunroof atau panoramic kalian bisa lihat ini untuk sunroofnya ketika kita buka cukup besar ya untuk bagian sunroofnya untuk di bagian belakang juga panoramic full kaca ketika kita nggak mau terkena paparan sinamatari ini juga ada covernya ya seperti ini ini covernya kalian bisa lihat ini doll trimnya berwarna hitam dengan nuansa putih ya untuk di bagian tombol-tombolnya di sini kita bisa lihat ini ada tombol riding mode dimana ada eco comfort sport sport plus sama individual kalau individual ini kita bisa setting sesuai dengan keinginan kita ketika suspensinya kepingin comfort atau sport dan mesinnya ini ketika mau support atau sport plus bisa lihat untuk sun visor nya ini juga sudah dilengkapi dengan lampu di bagian sini kembali ke bagian belakang ya kita akan review di bagian ketika kita membeli mobil message sband dan E300 2016 ini nah kembali lagi di bagian belakang ya kalian bisa lihat untuk bagian doll trim sebelah kanan kamera untuk bagian doll trim sebelah kanan kalian bisa lihat ini speaker nya sudah menggunakan bomester sudah ada mid twitter nya di bagian sini untuk lampu ambient lag nya di bagian sini juga ada untuk crane nya ini yang model manual ya untuk crane nya untuk power window nya juga sudah all auto otomatis untuk bagian pintu belakang di sini untuk bagian jog nya kalian bisa lihat berwarna hitam dengan stitching putih kondisinya masih mulus seperti lag nya seperti baru untuk atapnya di bagian atap kalian bisa lihat ini sudah panoramik jadi full kaca untuk bagian atasnya untuk di bagian kenyamanan ketika kita duduk di E300 2016 ini sangat nyaman karena lag loom nya ini cukup lega untuk bagian lututnya kita dan untuk pengaturan AC nya juga sudah ada pengaturan AC bagian belakang ini ketika kita matikan atau nyalakan ini sudah ada charger 12V untuk kita ngecas bagian sini 12V untuk bagian hanger ini juga sudah ada hanger untuk baju ini untuk lampu LED nya untuk di bagian headrest bagian belakang kalian bisa lihat ini sudah ada untuk penyimpanan barang bagian sini cukup lega untuk ketika kita menaruh handphone atau menaruh sesuatu untuk di bagian sini juga sudah dilengkapi dengan dua buah cup holder untuk ketika kita menaruh minuman ini posisi menutup dan kita menaruh minuman jadi praktis ya untuk cup holder nya di bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan crane ini ketika kita bisa kalian lihat untuk menutup crane nya seperti ini sudah ada airbag juga untuk di bagian pilarnya pilar yang bagian belakang ada airbag nya jadi sistem pengamanan di Mercedes-Benz E300 2016 ini sudah safety jadi kalian tidak perlu khawatir meskipun ketika terjadi amit-amit kita tidak minta insiden kita tetap selamat untuk di bagian dalam Mercedes-Benz ini kembali ke untuk ke bagian bagasi belakang kapasitasnya untuk kapasitasnya lega untuk di bagian toolkit nya ini sudah tidak pakai ban serep jadi pakai ban RFT jadi kalian tidak perlu khawatir apabila ketika bocor atau terjadi kenapa-kenapa karena ban RFT ini meskipun bocor dia tetap otomatis akan kita bisa kendarai ya dengan kecepatan maksimal 60 km per jam kembali di bagian sektor mesin kita lihat untuk bagian sektor mesin ya untuk di bagian sektor mesin kalian bisa lihat untuk bagian kap mesin pertama kita lihat bagian kap mesinnya ini benar-benar mulus tidak ada bekas tabraan atau rekondisi ya kalian bisa lihat dari cetakannya bagian sini ini masih kencang semua untuk di bagian mesin untuk bagian kap mesinnya untuk peredamnya juga masih utuh ya masih tebal asli kilometernya masih 14.000 jadi masih kini-kini semua untuk bagian eksterior mesinnya untuk di bagian mesin mesin ini mampu menghasilkan tenaga 257 HP dengan torsi 350 Nm 0-100 dapat dicapai dalam waktu 6,2 detik itu merupakan waktu yang cukup signifikan karena di sedan family 0-100 itu 6,2 detik itu cukup memuaskan untuk di bagian tulangannya kalian bisa lihat tulangannya ini masih mulus bener-bener light new tidak ada bekas tabraan atau rekondisi kalian bisa lihat untuk bagian mesin masih 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 bersih semua tidak ada bagian lembes atau pot-pot yang bekas dibongkar jadi kalian membeli mobil second di trang agung motosport tidak perlu khawatir karena dari segi pelayanan segi barang yang kita punya itu dijamin apsa dan kondisinya sesuai apadanya dan kita tidak tidak menambah-nambahkan yang lainnya sekian review dari Steven terang agung motosport jangan lupa like subscribe dan share ya teman-teman sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax